Sebanyak 450 personil TNI Yonif Pararader 501 Madiun melakukan latihan terjun udara di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Latihan ini merupakan upaya penyegaran kemampuan terbang dari para anggota TNI Angkatan Darang. Yonif Pararader 501 Madiun menggelar latihan terjun payung di Kecamatan Udan Awu, Kabupaten Blitar. Satu persatu personil TNI nampak terjun dari pesawat Hercules dari ketinggian 6.000 kaki. Tercatat ada 450 personil anggota TNI yang mengikuti kegiatan ini. Latihan terjun payung tersebut sebagai latihan penyegaran terbang bagi setiap anggota TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini pun sontak mengundang perhatian warga. Mereka berbondong-bondong datang guna melihat latihan terjun payung tersebut. Latihan terjun payung ini rutin dikelar setiap tahunnya. Tujuannya ialah demi menjaga kemampuan terbang anggota TNI AD sebagai persiapan dalam menghadapi perang. Tujuan dilaksanakan latihan ini adalah, ini namanya adalah latihan penerjunan. Ada dua, yaitu latihan terjun penyegaran dan latihan terjun taktis. Penyegaran itu hanya, intinya adalah untuk memelihara kemampuan. Kemampuan melaksanakan penerjunan dan sebagai persiapan lintas udara tugas utamanya adalah merebut sasaran dengan menggunakan sarana udara atau lintas udara. Untuk memelihara itu malah karena mereka setiap tahun dilaksanakan latihan penerjunan, penyegaran. Jadi hanya terjun kemudian mereka membawa perlengkapannya dan kembali home base. Bedanya dengan latihan taktis, bedanya latihan taktis adalah nanti setelah diambaran mereka terjun, kemudian nanti penyiapan perlengkapannya dilanjutkan dengan mungkin ada penyerangan maupun bertahan dan tugas-tugas operasi yang lain. Itu adalah tujuan dilaksanakan latihan ini. Ini akhidat tahunan dan memang dianggarkan, didukung oleh dari negara. Diharapkan dengan diadakannya latihan terjun payung ini, para pasukan para rider TNI Angkatan Darat akan selalu siap dalam mengemban tugas pengamanan negara. Dari Blitar, Arief Rosmanto, melaporkan.